Al-Fatihah Al-Fatihah Saya pernah sampaikan di awal jumpa kita, terikat dengan kedekatan kita bersama Allah SWT. Karena itu setiap aktivitas kita, termasuk di pertemuan yang lalu, diajarkan kita langsung oleh Allah pemilik rahmat. Kita berharap mendapatkan rahmat sekarang yang memiliki rahmat mengajarkan kepada kita. Jika ingin diberikan limpahan rahmat di dunia, sifat Allah pemilik rahmat yang melimpahkan di dunia disebut dengan rahman. Atau ingin mendapatkan rahmat di akhirat. Sifat Allah yang memberikan rahmat dalam konteks kehidupan akhirat disebut dengan rahim. Nanti setidaknya ada tiga rahmat Allah yang diberikan saat di akhirat secara umum. Pertama, berupa ampunan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba terpilih. Yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang kedua, nanti ada sifatnya syafaat. Yang dengan syafaat itu, diperkenankan hamba-hamba tertentu, mendapatkan keistimewaan-keistimewaan saat di akhirat. Ada yang masuk surga tanpa hisam. Ada yang masuk surga dengan cepat. Ada yang memimpin keluarganya dengan syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah. Karena rahmatnya dan karena amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ampunan rahmat tadi disebut dengan rahmat di Quran surah 39 ayat 53. Syafaat yang Allah berikan bahkan menjadi pemimpin keluarga surga nanti. Termasuk amalannya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kemudian yang terakhir, ada juga rahmat Allah yang berkendak memberikan surga kepada hamba-hamba terpilih. Sesuai dengan amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ada nanti surganya level bersama para nabi, para rasul, orang soleh, para syuhada, para suddiqin. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69 yang telah kita bahas terdahulu. Ada nanti surganya di taman surga dengan segala keindahan yang sangat luar biasa. Langsung di dekat tamannya, semua ni'matnya diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Itu ada juga dengan amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada yang tinggal di surga seluas langit dan bumi dengan segala keutamaan-keutamaannya. Itu beserta amalannya disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 133-134. Juga ada di surga yang sangat indah, yang tidak pernah disaksikan di muka bumi ini. Tak pernah terdengar sama kisahnya serupa atau terlintas di benak kita. Walaupun kelasnya disebutkan biasa, tapi keutamaannya luar biasa di luar batas nalar dan gambaran kita. Itu seperti di Quran surah ke-2 ayat ke-25. Bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat dunia dengan sifat rahmannya, baik rizki, sifatnya materi, keturunankah, kebahagiaankah, kesuksesankah, atau rahmat akhirat dengan tiga pemberian utama tadi, maka kalimat rahman dan rahim diikat dengan kalimat bismillah. Karena itu dalam kalimat bismillah disusulkan kalimat rahman dan rahim. Dan telah kita bahas di awal jumpa kita, Ba dalam kalimat bismillah, itu bisa bermakna musahabah, bisa bermakna ilsaq, bisa bermakna ghayah. Musahabah sesuatu yang dekat, ilsaq sesuatu yang lekat. Ghayah menunjuk pada satu tujuan. Jadi bak disitu, kalau disembungkan dengan kalimat Allah, bismillah, maka seakan-akan memberikan pesan kepada kita, jadikan semua tujuan kita dalam beraktifitas, lakukan karena Allah. Dan saat mengerjakan itu, rasakan kita diawasi oleh Allah sangat lekat. Kalau konsep ini kita praktekan, seperti sederhana, tapi dalam maknanya, dipraktekan saja kalimat bismillah dalam kehidupan, maka rahmat Allah dalam kehidupan dunia akan diturunkan, dan rahim sifat Allah di akhirat akan diberikan saat kita kembali kepadanya. Karena itulah setiap kebaikan, aktivitas yang diawali dengan kalimat bismillah, maka seketika dituliskan rahmat Allah berupa modal pahawa yang akan kita bawa pulang saat kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud kalimat Nabi, Setiap perbuatan baik, yang tidak disertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, atau disingkat dengan bismillah, maka abdar, terputus. Apa yang terputus? Sifat rahmat akhiratnya. Kalau dunianya mungkin dapat, karena rahmat itu sifatnya luas. Rahmat, sifatnya luas. Artinya sifat rahmat Allah bisa diberikan kepada baik yang beriman, ataupun yang belum beriman, sepanjang dia berikhtiar. Cuma yang membedakan dua nanti. Satu, keberkahan. Apakah berkah atau tidak pekerjaan itu. Yang kedua, pahala. Kalau tidak disertakan dengan bismillah, keberkahannya tak ada. Misal, yang minum itu kan bukan hanya orang Islam. Non-Muslim pun minum. Dan fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalaupun dia bukan beriman, bukan muslim, dia minum, hausnya hilang. Jadi syarat untuk hilang haus itu bukan masuk Islam. Non-Muslim pun kalau minum, hausnya hilang. Cuma kita memiliki konsep keberkahan namanya. Apakah yang diminum ini berkah atau tidak. Walaupun Anda muslim, Anda minum, tak pakai bismillah, hausnya hilang juga. Anda muslim, tidak pakai bismillah, minum, haus hilang. Cuma keberkahan tidak didapatkan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Nilai kebaikan yang bertambah, yang melekat pada objek yang kita konsumsi. Atau pekerjaan yang kita lakukan. Nah ini minuman misalnya. Anda akan minum. Anda sebutkan bismillah sebelum minum. Ini objeknya. Fungsinya menghilangkan haus. Setelah haus hilang, apa manfaat air itu di dalam tubuh kita? Berkahnya apa? Nilai kebaikannya apa? Maka orang yang mendapatkan keberkahan dari minuman itu, maka air ini akan hamil dalam tubuh kita, memberikan energi untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang Allah rizai. Maka walaupun minumnya sedikit, tapi berkahnya banyak, mungkin dengan berkah itu, Allahu Akbar. Tenaga cukup untuk membaca Al-Quran. Tenaga cukup untuk tahajud. Bahkan ada orang tidak makan, tidak minum. Dari fajar sampai maghrib. Cuma minum air teh. Satu teguk, bismillah. Kenyang. Habis sholat makan. Tapi kenyang. Padahal sebelum buka itu, dia sudah kumpulkan jus alpukat, buah naga, kolok, macam-macam. Pelakunya banyak. Tapi dengan kalimat, bismillah dia minum itu, teh manis. Begitu diminum, bisa hilang hausnya. Dan kenikmatan terasakan. Tapi bedanya, apakah haus sekedar hilang, atau memberikan tenaga. Kalau tenaga muncul dari situ, bisa tarawih ni'mat, bisa maghrib enak, bisa tilawah Quran, itulah berkah namanya. Maka keberkahan diberikan saat di dunia, dan di akhirat pahala dituliskan. Begitu dituliskan, pulang ke akhirat sudah punya bekal. Itulah yang dimaksud. Bismillah, bersanding dengan Rahman dan Rahim, keberkahan lahir di dalamnya. Maka para pemburu berkah itu, beda dengan pemburu materi itu lain. Kalau pemburu materi, itu yang dilihat kuantitas. Berapa banyak yang bisa dikoleksi. Berapa banyak yang bisa didapatkan. Dihati-hati kalau dalam kehidupan masih memburu kuantitas, artinya keberkahan belum maksimal ada di situ. Kendaraan pengen banyak, pakaian pengen banyak, makanan pengen banyak, uang pengen banyak. Tanyakan, buat tanda tanya besar. Buat apa? Buat apa? Di dompet Anda itu, sebelum dimasukkan uang, bikin tanda tanya dulu. Buat apa? Jadi Anda paham, Anda mengumpulkan itu untuk apa? Hanya untuk dikumpul-kumpul, terus dilihat, tidur, lihat, tidur, meninggal juga. Coba lihat, dipakai? Enggak. Ya cuman buat dilihat, itu enggak ada kerjaan. Binatang saja, dia cari makan, buat dimakan. Kalau dia enggak butuh makan, dia enggak nyari, Pak. Itu binatang loh. Silahkan kalau enggak percaya. Dia karena enggak butuh pakaian, dia enggak jadi pakaian. Karena itu sampai sekarang, enggak ada binatang minat berpakaian. Kalau dia butuh, dia makan. Dia haus, dia minum. Cuman karena dia tidak punya akal, dia kerjakan dimanapun, apapun dia ambil. Kucing karena tak punya akal, dia enggak peduli. Ikan siapapun ada ikan, dia makan. Demikian ayam. Karena tak punya akal, sudah makan, terproses di perutnya, keluar kotoran. Karena enggak punya akal, dia enggak peduli. Ibu baru selesai ngepel lantai, ayam lewat, pengen buang kotoran, dibuang di situ. Walaupun lihat ibu, sambil dilihat, kadang-kadang dibuang. Dan ibu enggak usah marah sama hewan. Dasar ayam, ya memang begitu. Karena enggak punya akal. Tapi yang tidak punya akal pun masih mengerti kebutuhan dia dapatkan, bukan keinginan dia kumpulkan. Itu poinnya. Jadi saya ingin katakan, hewan saja yang punya akal, tahu bagaimana cara membentuk kehidupannya supaya terarah dalam hidup. Maka bagaimana dengan kita yang Allah anugerahkan akal dalam kehidupan. Saya sampaikan ini supaya enggak capai hidupnya. Sekarang banyak orang kelihatan melah gitu. Penat ngumpul-ngumpulkan sesuatu, cuman dinikmati tidak. Maka silahkan cek, keberkahannya ada tidak, fungsi kebaikannya. Itulah kalimat yang disampaikan dalam kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya buka dengan harapan, semoga pertemuan kita dirahmati, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Sekarang kita akan lanjutkan. Saya tidak ingin membahas sesuatu untuk dihafalkan. Hafalan itu bagus untuk menunjang pemahaman. Tapi yang saya inginkan dua hal, apa yang telah kita dapatkan, pahami dengan baik walaupun sedikit, kemudian cepat amalkan sebelum kita wafat. Itu yang paling penting. Supaya terasa apa yang kita pelajari itu. Jadi kalau enggak pernah diamalkan, enggak akan terasa kenikmatannya. Misalnya saya ajarkan kepada Anda, mari menghapal walaupun sehari cuma satu ayat. Setelah itu besok praktekan. Kalau enggak dipraktekan, cuma jadi teori nantinya. Dan Anda enggak merasakan kenikmatannya. Di fungsi-fungsi yang pada ibadah itu, enggak terasa. Kata Allah baca Quran, melahirkan ketenangan. Kalau Anda cuma dapat informasi ini, enggak dipraktekan, cuma jadi hafalan. Dan ketenangan itu enggak muncul. Karena itu ketika saya katakan, coba sertakan pekerjaan kita dengan Bismillah. Ya, mau makan, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Tapi maknanya, terapkan dalam hidup. Bukan sekedar jadi hafalan. Jadi bukan cuma hafalan yang keluar di lisan. Kalau cuma keluar di lisan, anak kecil pun bisa. Burung beo bisa. Ajarkan burung beo saat akan makan, baca Bismillah. Enggak mau, baca. Enggak mau, jangan kasih. Begitu dia baca, Bismillah, kasih. Bismillah, kasih. Beo pun bisa. Tapi apakah ketika makan, dia merasa diawasi oleh Allah? Belum tentu. Ya, karena itu, saat Anda bekerja, kalau Anda ucapkan Bismillah, maka mustahil tangan Anda menyentuh yang haram. Karena Anda merasa diawasi oleh Allah SWT. Kalau Anda mengatakan Bismillah, Anda mustahil akan bergiba. Karena Anda merasa dilihat oleh Allah SWT. Kalau Anda katakan Bismillah, Anda mustahil akan korupsi. Anda merasa diawasi oleh Allah SWT. Maka cukup kalimat Bismillah akan merubah hidup kita dengan sempurna di hadapan Allah SWT. Kita teruskan pertemuan kita, InsyaAllah. Pada bagian yang ketiga. Dari wujuhul iqrab. Hal-hal yang terkait dengan keutamaan surah Al-Fatiha. Pengantar kepada praktek fikir dalam kehidupan harian kita. Setelah itu, kita masuk kepada Al-Ahram Al-Syari'iyah. Hukum-hukum fiqir terkait dengan surah Al-Fatiha. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengaji, memahami dan mengamalkannya, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan. Yang ketiga. Saya minta maaf sebelumnya. Di pertemuan lalu, saya menyampaikan akan berusaha mengopi dulu sebelum kita belajar. Tapi tidak datang kesempatan dengan saya. Karena saya baru kembali dari Jakarta tadi. Jadi untuk malam ini, tolong didengarkan, disimak dulu ya. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya. Atau saya berikan gambaran kepada anda. Googling saja. Tuliskan judul bukunya. Tafsir Ayat Ahkam As-Sobuni. Imam As-Sobuni. Klik itu, nanti keluar di PDF, anda download. Nanti sesuaikan pembahasannya dengan apa yang kita bahas. Mungkin halaman bisa berbeda karena cetakannya tidak sama. Tapi InsyaAllah kalimatnya akan sama. Sepanjang itu bersumber dari orang yang sama. Jelas ya? Baik. Sementara dengarkan dulu. Jangan googling sekarang. Ingat, jangan macam-macam kalau saya sedang pegang kitab. Bisa di-smash nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan. Aspek yang ketiga. Qawluhu ta'ala iyaka na'abudu wa iyaka nesta'in. Ada pembahasan yang melekat pada kalimat di firman Allah SWT. Iyaka na'abudu wa iyaka nesta'in. Apa wujuhul i'arab? Aspek gramatikal bahasa yang ada di sini. Yang berpengaruh pada kehidupan kita secara fiqih. Apa? Kira-kira yang bisa kita pelajari. Ikhtalafal mufassiruna fi iyaka Para ahli tafsir berbeda pendapat. Punya keragaman pandangan. Menilai posisi kalimat iyaka. Dalam kalimat yang tersambung dengan na'abudu dan nesta'in. Kan sebelum kalimat na'abudu dan nesta'in ada kalimat iyaka ya. Nah posisinya di ilmu i'arab itu sebagai apa? Nanti di i'arab itu bapak ibu sekalian misal ada fi'ilkah kata kerja, ada fa'ilkah, ada maf'ulkah, ada halkah. Paham? Tidak. Baik ya nanti kita praktekan baru mengerti insyaAllah. Nanti itu di pelajaran bahasa Arab. Itu di kaidah. Posisinya apa ini? Dan kalau sudah tahu posisinya, kita bisa paham maknanya apa. Kalau sudah mengerti maknanya, kita akan paham bagaimana cara mengamalkannya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka kaidah yang digunakan kaidah bahasa Arab. Jadi jangan sampai memahami Al-Quran pakai kaidah bahasa Indonesia. Tidak akan nyembung. Tidak akan nyembung. Karena itu pakai kaidah bahasa Arabnya, di kaidah bahasa Arab ada ilmu namanya ilmu nahu. Di cabang ilmu nahu, ada namanya i'rab. Untuk mengetahui perubahan kata dan penempatannya. Kalau posisi ada di depan, maksudnya ini. Kalau di belakang, maksudnya ini. Kalau kharakatnya fathah, maksudnya ini. Kalau dia dhammah, maknanya seperti ini. Kalau sudah paham maknanya, maka ada petunjuk begini cara mengamalkannya. Itu akan terasa kenikmatannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Kita lihat. Ikhtalafal mufassiruna fi iyaka. Para pakar tafsir memiliki keragaman pendapat tentang posisi iyaka. Dalam hal i'rab. Sebelum kalimat na'budu, juga nasta'in. Masih ingat di ayat yang kelima? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi sebelum kita mengucapkan na'budu, kita ucapkan iyaka kan? Iyaka na'budu. Yang kedua, wa iyaka nasta'in. Nah ini, kalau kita urai asal kalimat ini, itu seperti apa posisinya? Di sini setidaknya ada dua pendapat yang paling utama. Dan nanti saya akan uraikan, kedua pendapat ini, sesungguhnya, seluruhnya akan mewakili keluasan makna firman Allah SWT. Jadi kalau saya menilainya bukan pendapat, justru itulah mu'jizat lafad Al-Quran yang memiliki makna yang luas. Ditafsirkan dari sudut manapun, akan menjangkau setiap sudut-sudutnya. Sesuai dengan apa yang bisa kita amalkan, sesuai dengan kemampuan yang bisa kita raih. Makanya nanti ketika Al-Quran itu diturunkan, pernah saya sampaikan di awal mula pembahasan, kan cara bacanya bisa beragam kan? Yang gak bisa baca A pakai E imalah. Jadi wabduha bisa dibaca wabduha. Jadi bukan pendapat, tapi keluasan yang diberikan sesuai kemampuan hamba untuk mengucapkannya. Maka orang yang gak bisa baca A, bisa baca pakai E. Dan makna tidak berubah. Wabduha dengan wabduha maknanya sama. Sama dengan sepeda, dengan sepeda. Sepeda benda itu juga. Sepeda itu juga. Jelas ya? Maka ini bukan keragaman sekedar agam atau warna yang berbeda. Tapi kemudahan yang Allah berikan sebagai hikmah. Sehingga ada kesanggupan saat kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Jelas? Baik. Bagaimana pendapat yang dimaksudkan? Faham? Tidak. Asal dari kata iya, Kak. Radikan, nanti saya sambungkan ke ilmu balagah. Ya, awas kita padat ilmu dulu ya. Supaya nanti teorinya kita pahami dengan argumentasi yang kuat. Jadi dasar ilmunya jelas. Asal kalimat ini, kalau di bahasa Arab standar, di luar Al-Quran. Kalimatnya begini asalnya. Na'budu, Kak. Na'budu, Kak. Tidak. Yang ini, asalnya, Nasta'inu, Kak. Begini asalnya. Kaknya di sini. Kak ini, asalnya nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ini kata kerja. Na'budu, kami beribadah. Solat. Menyembah. Nasta'in, kami minta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka diganti dengan, domir, kata ganti. Kak, kepadamu ya Allah. Ditarik menjadi kata kedua. Untuk menghadirkan di hadapan kita, seakan-akan kita diawasi. Itu yang disebut dengan ihsan. Makanya saat mengucapkan kalimat ini, rasakan Allah mengawasi kita persis saat solat. Ini yang jarang orang lakukan. Jadi, begitu Anda mengatakan begini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu asal kalimatnya. Na'budu ka ya Allah. Nasta'inu ka. Kaknya itu, Nkau. Saya mau katakan begini. Kalau Nkau, Anda, itu artinya, maaf, kata kedua, pertama atau ketiga? Kedua. Pertama saya. Bapaknya, botak kelim. Kedua, Anda. Kamu. Ketiga, dia. Berarti kan? Saya, kamu, dia. Kata kerja pertama, saya. Kata ganti orang kedua, kamu, engkau. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Jelas seperti ini? Baik, kalau saya sebutkan, fokus ini. Dia, mereka, orangnya ada di sini enggak? Tidak. Kita tunjuk pada yang jauh kan? Dia, enggak ada di sini. Kalau kita hadirkan dia, ke dekat kita di sini, maka saya katakan orangnya ada di depan, Anda, kamu. Jelas seperti ini? Baik. Sekarang begini, kalau kita sedang membicarakan sesuatu, lebih terasa mana orangnya ada atau enggak ada di hadapan kita? Dia itu orangnya baik banget. Dia masih enggak ada. Tapi saat ada di hadapan, gestur bisa berubah. Anda, Masya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berikan Anda kelemahan, oh kebaikan, kebaikan, kemuliaan. Ada di hadapan, jadi banyak. Dan apa yang kita ucapkan pun, karena orangnya ada di hadapan kita, kita merasa terawasi dengan itu, sehingga tak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti. Tak mungkin kita keluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, karena orangnya ada. Jelas. Nah sekarang, ketika diganti menjadi, Ka, iya, na'buduka, nasta'inuka, kenapa kata gantinya dijadikan Ka? Untuk memberikan pesan kepada kita, saksikan dan rasakan, saat kita membaca itu dalam sholat, kita itu di hadapan Allah, melihat kita. Walaupun kita tak melihatnya. Itu yang dimaksud di hadis muslim, nomor hadis ke-8, dengan sikap, Ihsan, an ta'budallah, dari kalimat na'budu. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yara. Kalau Anda sedang ibadah, rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Anda berhadapan dengan Allah, walaupun tak mampu Anda menatapnya, rasakan ditatap oleh Allah. Jadi kalau Anda sholat, merasa di hadapan Allah, dan merasakan sedang diawasi, demi Allah saya katakan, kualitas sholat kita akan beda dengan kualitas biasa-biasa. Sekarang kenapa banyak orang tidak khusus dalam sholat? Karena merasa Allahnya jauh. Karena tidak merasa dilihat Allah. Merasanya dikejar-kejar proyek, merasanya itu seakan imamnya bacaannya panjang, kapan sholat sih? Merasa aman atau enggak mobil saat diparkir, motor saat disimpan, lewat makanan belum sempat beli, rasa lapar yang tertahan. Itu yang terasakan, sehingga kehadiran ayat yang tadi dimaksudkan. Tidak nampak di hadapan kita. Nah ini asal kalimat dari kata iya kaini, ini na'budu ka. Ka-nya ini berbentuk objek, objek yang diibadahi. Nah ini kalimat ini, kalau kafnya dipindah, yang tadinya menyatu, menyatu disebut mutasil. Pernah dengar? Madwajib mutasil. Pernah dengar? Mutasil artinya menyatu. Ini menyatu. Kalau kita pindahkan ke depan, ka-nya dikedepankan. Maka kalau ka dikedepankan, dalam kaedah bahasa Arab, mesti masuk iya sebelum ka. Karena dia akan merubah dari mutasil, menjadi munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah dari kalimat sebelumnya, enggak bisa disambung lagi. Fokus, fokus. Ini mutasil, bisa disambungkan. Na'budu ka, karena dal enggak bisa nyambung, maka terputus disini. Tapi ini tetap nyambung. Nasta'inu ka, karena nun bisa masuk ke kaf, maka ini nyambung begini. Disebut mutasil, bisa nyambung. Kalau kita ingin pindahkan kafnya, ke depan sebelum nasta'in, ke depan sebelum na'budu, maka kaf ini, tidak akan bisa nyambung, ke depannya secara kaedah. Karena tak bisa nyambung, disebut munfasil namanya. Untuk membedakan dengan mutasil, maka tambah iya di depannya. Maka iya di kaedah bahasa Arab, disebut domir munfasil namanya. Nih, memindahkan kaf ini, ke depan kalimat, karena pindah ke depan, ditambahkan iya di depannya. Paham seperti ini? Nah, yang penting kita fahami, kenapa mesti pindah ke depan? Kan di belakang juga bisa. Maka untuk membaca ini, ilmunya muncul ilmu yang ketiga, disebut ilmu balagah. Ada nahu, ada saraf, ada balagah. Dibaca pakai bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda namanya balagah. Balagah. Ha, ini ya. Di ilmu balagah, ada tiga cabang ilmu. Pertama, ma'ani, ma'ani, kedua bayan, ketiga badian. Ma'ani, untuk memilih diksi, yang sesuai saat diungkapkan. Apa kata-kata yang tepat, saat akan kita berucap, tergantung objek di hadapan kita siapa. Kepada anak kecil, bagaimana kalimatnya. Kepada remaja, seperti apa kata-katanya. Kepada orang dewasa, seperti apa untayan katanya. Itu ma'ani namanya, diksinya. Kalau katanya sudah ada, bagaimana merangkainya, supaya jelas diterima. Itu bayan namanya. Bayan. Contoh, saya ingin katakan kepada Bapak, saat kita akan memulai sholat, Pak, tolong luruskan safnya. Pilih kalimat. Supaya dengan kalimat itu, benar siapa yang akan kita tuju, anak kecil, D, luruskan. Ya, remaja, mas, tolong luruskan. Orang tua, Pak, mohon maaf, bisa diluruskan. Kan gak mungkin kita gunakan ke Bapak-Bapak, D, tolong luruskan. Anak kecil, maaf, mas, tolong luruskan. Gak mungkin kan? Nah, ketika memilih disebut dengan ma'ani, ketika menyampaikan supaya jelas, disebut dengan bayan. Ada yang ketiga, namanya badinya. Badinya itu, ilmu bagaimana menghias kata, supaya saat disampaikan, orang enak menerimanya. Dia jangan sampai jelas, tapi gak ngenakin. Pak, tolong lurusin ya. Apa gak paham juga Bapak? Kan gak enak. Nah, ini disebut badinya namanya. Anda mau melamar seseorang, dengan kalimat di Arab, sering menggunakan badinya. Ilahi, lastu lil firdau si ahla, wala aqwa ala nari ljahimi, fahabdi taubatan wawfir dhunubi, fa'innaka ghadir al-dhambil a'zimi. Duhai Bapak Mertua, memang saya ini, tak seperti kelihatan, ahli surga firdau, seperti ada yang di, kandaki di rumah Bapak. Tapi saya pun tak kuat berpisah dengan anak Bapak, seperti berada di neraka jahandam. Saya tahu, saya banyak punya kekurangan, tapi saya pun paham, Bapak bisa memaafkan kekurangan saya. Catat tuh. Itu badinya namanya. Ya. Mah, mamah cantik deh, sekarang bulan. Itu masih bayan. Mah, bulan pun kalah oleh aura pesona mamah. Itu baru disebut dengan badi. Jelas ya? Bapak malam ini mau kemana? Ke hatimu? Badi. Jelas? Nah ini, praktek ini, kalau anda temukan di Al-Quran, itu banyak. Ini menggunakan balalah. Ketika kaf pindah ke depan, dan berubah menjadi iya, di ilmu balalah, disebut dengan takdim wa takhir. Takdim wa takhir. Takdim, mengawalkan sesuatu. Takhir, mengakhirkan sesuatu. Kalau ada kata ganti, kemudian mutfasil, diawalkan menjadi munfasil, di ilmu takdim, di balalah, disebut dengan ikhtisos. Namanya. Ikhtisos. Apa itu ikhtisos? Ikhtisos itu secara singkat, lebih dari kata khos. Ada khos, ada ikhtisos. Itu beda. Kalau khos, sesuatu yang spesial. Khusus. Tapi kalau ikhtisos, berusaha menjadikan sesuatu ini khusus, spesial. Yang ini saja, bukan yang lain. Saya ulang. Khos, spesial. Khusus. Kiai khos, kiai spesial. Khusus. Tidak sama dengan yang lain. Tapi kalau ikhtisos, berusaha menjadikan yang ini spesial, khusus beda dengan yang lain. Jika Anda ingin mengkhususkan sesuatu, dan fokus pada yang ini saja, dan menepikan yang lainnya, maka dalam ilmu balauka disebut dengan kaedah ikhtisos. Di antara caranya, robahlah domir mutfasil menjadi munfasil. Ka, menjadi iyaka. Jadi ketika ka dijadikan iyaka, dan Allah menyampaikan kalimatnya bukan ka, tapi iyaka. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Maksudnya, berlaku hukum ikhtisos. Jadikanlah ibadahmu itu, kerjakan spesial hanya untuk Allah saja. Khusus. tepikan yang lain. Jadi kalau sedang sholat, yang lain tepikan. Udah hilangkan aja, nggak usah masuk ke benak kita. Motor, hilangkan udah. Mohon maaf, sendal, hilangkan. Mobil, hilangkan. Tolong catat kalimat saya, jangan dipotong ya. Maksudnya bukan hilangkan, hilang. Dalam benak kita hapuskan, jangan munculkan. Jangan munculkan. Motor, apa kan? Kunci, apa kan? Mobil. Istri. Maksudnya, jangan muncul di benak kita. Udah. Habiskan, habiskan, habiskan. Iyaka, iyaka ikhtisos. Jadikan semua apa yang akan kita ucapkan. Kita fikirkan. Dan kita lakukan semua lillah saja. Hanya Allah yang spesial dalam sholat kita, yang lain tidak. Demikian saat nasta'in. Nasta'in itu dipakai, bukan cuma dalam sholat. Di luar sholat pun, kita pakai kaedah itu ikhtisos. Jadi kalau sedang bermohon, hilangkan yang lain. Makanya kalau mau minta, minta sama Allah. Jangan datang ke batu, minta. Datang ke keris, minta. Ya, datang ke laut, minta. Jadi kalau mau minta, kaedahnya dipakai, ikhtisos. Ini kan aneh, Anda sholat tiap hari. Baca ini 17 kali, tapi kok nggak dipakai-pakai. Anda katakan, wah, iya akan nasta'in. Tapi datang ke batu, minta. Datang ke pohon, minta. Datang ke keris, minta. Ya, nasta'innya mana? Makanya banyak orang yang mengerjakan seperti itu, berkahnya nggak ada, hilang. Karena yang terlibat di situ, bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jadi berlaku kaedah ini, bukan sekedar diucapkan di lisan, tapi disebutkan pendapat. Yang pertama, dia disebut dengan domir munfasil, dengan kaedah ikhtisos. Maksudnya, saat Anda mengucapkan kalimat itu, jadikan dan usahakan. Alif dan taknya, berfungsi sebagai menunjuk usaha, dengan sungguh-sungguh. Jadi ada ikhtiar di sini. Dari kata khos, dimasukkan alif dan tak, menjadi ikhtisos. Fungsi alif plus tak. Ini di ilmu soraf. Di ilmu soraf. Jadi begini misalnya ya. Ada fataha. Kan? Kalau pakai i dengan tak, jadi iftita. Iftah taha. Kalau pakai alif sin dengan tak, jadi istavtaha. Kalau pakai alif saja, jadi fataha. Kalau pakai tak saja, bisa jadi tafataha. Itu maknanya bisa beda. Nah, kalau Anda menemukan alif dengan tak, di antara maknanya, dari sekian beragam makna, artinya menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh, atau jadi berusaha lah, kalau sedang sholat, semua serahkan karena Allah. Yang spesial cuman Allah, yang khas hanya Allah, yang lain tidak. Jelas. Dan kalau sedang meminta, tepikan yang lain. Mohonlah kepada Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan. Dan rahasia di ayat ini, kalau Anda meminta dengan benar, menjadikan Allah sebagai satu tujuan saja. Satu tujuan, satu harapan disebut dengan as-somad namanya. Makanya kita ucapkan, kuluhuallahu allahus. As-somad itu artinya, satu harapan yang menepikan yang lainnya. Cuman ini saja ketergantungan kita. Sesuatu yang bergantung kepadanya, dan tidak pada yang lainnya. Satu itu saja. As-somad namanya. Karena itu, ketika kita memohon, hanya kepada siapa? Allah. Ketika kita ibadah, hanya kepada siapa? Nah, sekarang bagian terakhir. Saya belum masuk pada yang keduanya. Ketika kalimat ini dipersatukan dengan waw, masih ingat? Iyaka na'budu. Wa iya. Disebelum nasta'in, ada na'budu. Antara na'budu dengan nasta'in, diselingi huruf waw. Wawnya disebut dengan waw apaf, fungsinya ma'iyah. Apaf menyandingkan sesuatu. Ma'iyah menjadikan keduanya bersama, berganding bersamaan. Artinya apa? Kalau ada hukum disatukan dengan huruf waw, artinya secara singkat, keduanya akan saling terkait dan berkelindan, terikat satu dengan yang lainnya. Jadi semakin tinggi na'budunya, semakin cepat dijawab ketika anda nasta'in kepada Allah. Semakin mengkhususkan semua ibadah kepada Allah, maka semakin cepat jawaban diberikan ketika anda meminta kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau anda campur adukan ibadahnya, katanya mengatakan, iyaka na'budu, tapi juga mengatakan yang lain benar, datang ke tempat yang lain, ikut-ikutan juga, bikin paham yang menjauhkan dari Allah, maka mustahil nasta'in akan diberikan keberkahan ketika itu dijawab oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Alakanya tolong dicek kalau ada doa yang belum cepat terjawab, barangkali masalahnya di na'budunya belum maksimal. Coba tahajudnya dilihat, baca Qur'annya dilihat, puasanya dilihat. Kalau sudah rajin, tahajud sudah, puasa sudah, menghapal Qur'an juga iya, tapi kenapa masalah nggak pernah tuntas? Mungkin iya akaknya yang bermasalah, keikhlasannya, lillahnya yang kurang. Anda mungkin ibadah itu untuk ngejar dunia. Tahajudnya supaya besok kuliah lulus IPK 4. Pekerjaannya lancar. Semuanya bisa baik. Mungkin ada kaitan-kaitan itu. Itu yang coba kita jernihkan dulu. Tidak salah memang, tapi tidak akan maksimal. Karena motivasi untuk ibadah, ada juga nanti jawaban yang menyertainya, termasuk harapan-harapan untuk mewujudkan sesuatu. Tapi ingat, kalau Anda tujukan semua karena Allah, maka Allah pemilik semua jawaban dari harapan kita. Kalau tujuan Anda hanya untuk lulus ujian, maka Allah kabulkan saat Anda berdoa tahajud, ya lulus ujian. Tapi kalau semua tahajud Anda kerjakan karena Allah, bukan cuma ujian yang Allah akan luluskan, tapi semua kebutuhan dunia Anda sampai kembali kepada Allah, Allah akan mudahkan. Jelas? Pendapat kedua. Ini kita baru ngaji iya, baru satu. Pendapat kedua mengatakan, ini iya, itu kata ganti. Asalnya bukan kak yang dimajukan. Memang sudah iya, kak. Kalau yang tadi mengatakan, iya, kak, asalnya dari kak. Na'budu, kak. Na'sta'inu, kak. Cuma dikedepankan kak. Jadi iya, kak. Jelas? Yang kedua mengatakan, ini asalnya bukan dari kak yang dimajukan. Memang sudah iya, kak. Cuma iya, kak yang ini, iya, kak yang disandarkan pada kalimat setelahnya. Dalam kaedah ilmu nahu, menyandarkan sesuatu disebut dengan mudof namanya. Mudof. Yang jadi sandaran disebut mudof ilih. Anda punya teman, namanya Ahmad. Datang ke kajian, nyandar di tembok. Eh, mudof ya. Itu mudof. Mudof menyandarkan sesuatu pada yang lainnya. Kalau ada kalimat disandarkan pada kalimat lain, maka yang disandarkan itu disebut dengan apa namanya? Mudofun. Pendapat yang kedua mengatakan, iya, kak, di ayat ini, bukan dari kak yang dimajukan, tapi dia asli kalimat iya, maka yang disandarkan pada kalimat setelahnya. Gini, lihat sini. Spidol. Umum. Spidol Adi. Spidol disandarkan pada kalimat Adi. Saya tanya, berubah makna tidak? Ini Spidol, ini Adi. Dua hal yang terpisah. Tapi kalau saya sandarkan Spidol ini, kepada kalimat Adi. Spidol Adi. Berubah tidak dari yang pertama? Berubah ya? Spidol, ini Adi. Ini Spidol, ya Spidol. Adi, ya Adi. Kalau orang mau pakai Spidol, silahkan saja. Karena Spidol ini masih umum. Tapi ketika saya katakan Spidol Adi, Spidolnya disandarkan pada kata Adi, maka berubah kemudian pemaknaan kata Spidol ini tidak seperti yang pertama. Maka yang pertama, Spidol ini jadi milik Adi. Jelas? Yang kedua, saya yang berhak mengatur Spidol ini mau digimanakan. Apa fungsi Spidol? Menurut Anda. Karena ini punya saya, terserah saya. Ini bukan buat nulis. Ini bukan buat melontar yang ngantuk. Ya terserah saya, punya saya. Kenapa yang ngatur mesti Anda? Jelas ya? Nah, ini lihat. Iya, Kak. Nak budu. Karena kalimat iya, Kak. Nak budu itu tadinya terpisah. Cuma kata pendapat kedua, iya, Kak ini, ini bukan Kak yang dimajukan. Ini kalimat asli. Ini kalimat asli. Cuma ini disandarkan ke sini. Jelas? Karena disandarkan, iya, Kak na budu. Wa iya, Kak nasta'in. Bukankah sesuatu yang disandarkan menjadi dekat kemudian? Ini jauh Spidol. Sandarkan dengan Adi. Saking dekat, jadi punya Adi. Adi berdiri di samping papan tulis. Adi waqifun jadi bessebora. Tapi kalau seperti ini, Adi sudah bersandar dengan papan tulis. Adi la sekun massebora. Adi sudah menempel dengan papan tulis. Saya tanya pada Anda, Maaf, apakah sekarang posisi saya sudah dekat dengan papan tulis? Sekarang jauh atau dekat? Sekarang jauh atau dekat? Dekat kan? Ketika kalimat iya, Kak disambungkan dengan na'budu, seakan memberikan pesan kepada kita. Jangan hanya merasakan saat sholat Allah mengawasi kita, tapi rasakan Allah sangat dekat mengawasi kita. Ini ketika Anda membaca kalimat-kalimat, ini persaksikan oleh Allah. Dan Allah mendengar itu dekat dengan kita. Makanya apa Anda tidak pernah merasa malu, kalau kita membaca kalimat Al-Fatihah, masih belepotan bacaannya. Masih belum fasih bacaannya. Mau sampai berapa tahun? Anak kecil 4 tahun, sudah belajar Quran pakai tajwid. Tahsinnya lulus sempurna 100%. Anda diberikan 40 tahun, sampai malam ini Al-Fatihah masih belum fasih diucapkan, Anda butuh berapa tahun lagi? Apa tidak malu Anda pulang menghadap Allah? Dan 17 kali setiap hari diucapkan. Makanya luangkan waktu sebelum pulang, sebelum film kita diputar saat kembali kepada Allah. Sedang sholat. Coba lihat anak-anak kecil, kadang-kadang mesti belajar dari kehidupan kita. Kalau ingin kita mendekat kepada Allah, dekat-dekat ke kuburan, lihat orang wafat, sekarang banyak orang wafat, setiap hari jadi berita. Jadi kalau dulu, Nabi memberikan wasiat kepada kita, kalau ingin mencash iman kita supaya terus naik, 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 baik, kadang-kadang luangkan waktu untuk berziarah. Datang ke kuburan, lihat mungkin kita esok yang ada di situ. Sekarang Pak Ibu, setiap hari berita tentang orang wafat, memenuhi lini masa kita. Di handphone dilihat, ada yang meninggal. Dibuka di TV, ada yang musibah. Sekian wafat. Kalau yang tadinya disuruh ke kuburan, sekarang yang wafatnya muncul ke permukaan dan belum kita yakin dengan kematian, maka perlu musibah apalagi mengingatkan kita dekat dengan Allah SWT. Coba praktekkan saat sholat. Rasakan Allah mengawasi kita. Malu kalau bacanya gak enak. Anda pada pimpinan aja bikin proposal harus bagus, gak bagus dicoret. Sekarang yang menciptakan pimpinan Anda, hadir mengawasi kita. Apa kita gak malu diawasi dalam keadaan yang tidak baik? Barangkali, nasta'in itu belum maksimal. Kita terima ketika kita berdoa, karena nak budunya kurang bersungguh-sungguh kita siapkan kepada Allah SWT. Menutup bagian pertama ini, sebelum berpindah kepada poin yang lainnya, nanti poinnya, setiap akan sholat, berusahalah setiap hari untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki cara sholat kita, dan bayangkan saat itu, Allah mengawasi kita semua. Demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan dalam kehidupan dan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Telah disampaikan, bahwa kalimat, Iyaka na'ambudu wa iyaka nesta'in pada kalimat, Iyaka terdapat dua makna utama. Yang pertama menyebutkan bahwa Iyaka kedudukannya adalah dhamir munfasil kata ganti yang terpisah dengan kata kerja setelahnya. asal katanya kak bersambung dengan na'abudu jadi na'abudu kak juga bersambung dengan nesta'in nesta'inu kak dikedepankan sehingga terpisah dengan kata kerjanya dari mutfasil menjadi munfasil maka secara kaidah untuk membedakan mutfasil dengan munfasil ditambahkan iya di depan kak maka menjadi Iyaka na'abudu wa Iyaka nesta'in dalam tinjauan ilmu balagah ketika dimajukan sebuah dhamir mutfasil menjadi munfasil dan dihadirkan di depan maka disebut dengan ikhtisas namanya berusaha mengkhususkan sesuatu sehingga fokusnya pada yang dikhususkan itu saja bukan pada selainnya maka nama yang pertama ini memberikan kesan kepada kita jikalau kita ingin khusus dalam ibadah ingin fokus hanya menyembah Allah saja maka berusahalah setiap solat kita jadikan semua fokus kita hanya untuk Allah saja yang lain kita tepikan ini yang dimaksud kalimat pembuka saat kita takbir disebutkan dalam hadith riwayat Abu Dawud ketika kita bertakbir mengucapkan fayaqulu kata Nabi Allahu Akbar ucapkan Allahu Akbar ada kabir ada akbar itu berbeda ketika anda ucapkan kabir sesuatu yang besar agung berharga penting akbar ismu tafdil lebih penting karim mulia akram lebih mulia iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min iqra muhammad baca bukan karena engkau tak pernah punya guru untuk mengajarkan engkau membaca bukan karena engkau tak pernah sekolah sehingga engkau bisa membaca tidak niatkan membaca itu karena Allah yang lebih mulia dibanding semua guru dan tempat-tempat belajar itu jadi kalau guru saja bisa mengajar bisa membaca apalagi Allah yang lebih mulia daripada itu menjadikan kau sekarang bisa mengikuti bacaan itu ismu tafdil kita mengucapkan Allahu akbar kalau ada kabir maka hanya Allah yang akbar satu-satunya yang agung satu-satunya yang besar satu-satunya yang istimewa karena ada Allah yang paling akbar maka kabir-kabir yang lain buang proyek masyru kabir proyek besar buang dulu baik kabir rumah besar buang dulu kendaraan yang penting buang dulu karena sekarang saat kita sedang sholat kita hanya mengatakan hanya Allah yang akbar yang lain kecil semua itu yang dimaksudkan makanya ketika tangan mengangkat di hadis muslim nomor hadis 397 termasuk juga di al-bukhari nomor hadis 711 ketika mengangkat tangan mihadwa man kibayhi baik sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga disini diwayat an-nasai nomor hadis 1101 disini ya ketika mengangkat sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga dua-duanya sama yang telapak menghadap ke depan yang tunggu menghadap ke belakang buang urusan dunia semua ke belakang dan jadikan semua fokus hanya kepada Allah hadapkan dirimu ke depan ke kiblat dan jadikan Allah yang maha besar buang semua ke belakang kenapa sholat sering terganggu karena ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar dunia pada masuk itu gak dibuang itu yang dimaksudkan makanya dalam kalimat iya kana'budu ikhtiswas majukan iya kak ke depan untuk mengkhususkan berusaha kalau sudah takbir usahakan semuanya karena Allah nanti makna luasnya bukan hanya sholat sholat itu hanya latihan sholat latihan membuat kita tersambung dengan Allah karena itu ibadahnya disebut dengan sholat dari kata silah ya silah wa sholayasilu silatan silaturahim ya kita berkumpul untuk bersilaturahim maksudnya apa? kita berkumpul untuk mengeratkan hubungan puncak silaturahim bukan saat kumpul saat berpisah kalau saat kumpul anda menyapa wajar orangnya ada tapi kalau sudah berpisah anda mendoakan anda juga menyapa juga anda juga masih ingat dengan dia mendoakan yang baik-baik itu yang disebut silah namanya terhubung walaupun dimensinya sudah terpisah ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah disebut sholat namanya karena itu dalam bahasa Arab doa pun disebut sholat as-sholat itu hiyad doa kenapa sholat disebut dengan doa dan doa disebut dengan sholat karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau orang berhasil sholatnya bukan sekadar saat sholat selesai sholat pun dia ingat Allah itu yang dimaksudkan di konteks luasnya iya kana'budu itu bukan hanya saat sholat pasca sholat pun hubungannya tersambung dengan Allah karena itu ketika anda buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 agak sedikit ke atas sebelah kanan di mushaf itu kalimat Allah langsung jelas orang yang berhasil sholatnya selesai sholat dia langsung ingat kepada Allah maka jika sholat telah tuntas anda kerjakan orang yang berhasil sholatnya itu maka dia akan segera faknya itu langsung tanpa jeda huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda peristiwa pertama sholat selesai peristiwa kedua pasca sholat antara sholat selesai dengan setelah sholat cepat tanpa jeda dia ingat dengan Allah tiaman jalan makanya orang jalan ingat Allah keluar masjid gak akan tertukar sendal gak ada tertukar sendal karena tahu saat akan dipakai ingat Allah mustahil kalau ingat Allah bisa tertukar mustahil di pekerjaan itu gak akan menyentuh yang haram karena ingat Allah waktu mu dan saat duduk duduk megang komputer megang buku nulis mustahil mengerjakannya haram saat tidur pun ingat Allah maka kalau tidur ingat Allah mustahil tidur dengan pasangan orang lain suami di samping tidur sama pasangan orang ada sesuatu yang salah itu mustahil jadi semua dari kepala sampai kaki itu itu semua terjaga jadi kalau orang sudah nekat berbuat maksiat terang-terangan maka ada yang sangat fatal yang harus diperbaiki hati-hati hati-hati dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi sekarang orang bangga mabuk di depan orang dulu orang zina sembunyi-sembunyi sekarang orang selingkuh bangga diberitakan oh sawas itu ini ada sesuatu yang bahaya ini ada sesuatu yang bahaya dan jangan kita menjadi bagian dari peristiwa itu ya masih contoh yang baik-baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ya kembalikan kepada pembahasan kita tadi bagian pertama melatih kita supaya tetap tersambung dengan Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan jadikan semua karena Allah kalau semua sudah karena Allah maka disertakan di dalam kebutuhan dia maka semua kebutuhannya akan dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang ia hanya meminta kepada Allah saja contoh paling jelas dari keterangan ini di Al-Quran itu indah Pak Bu menerangkan sebuah teori ya baik itu informasi perintah atau larangan diberikan kemudian penjelasan yang detil setelah itu diberikan contoh supaya kita bisa memahami dengan jelas kalau bahasa tegasnya begini kalau sudah dicontohkan terjadi belum yakin juga seperti apa lagi mesti diberikan penjelasan contohnya Mariam dan Allah memilih bukan Nabi bukan Rasul supaya kita tidak kemudian mengatakan kepada Allah dia akan Nabi ya Allah dia akan Rasul Allah berikan contoh yang bukan Nabi dan Rasul untuk memberikan pendidikan terbaik untuk kita Mariam Mariam bukan Nabi bukan Rasul seorang perempuan yang sangat salih hasil pendidikan kedua orang tuanya kalau anda ingin menginginkan anak yang salih maka jadilah orang tua yang salih ingin anak yang salih maka jadilah ibu yang salih istri yang salih maka otomatis kesalahan orang tua akan langsung menurun kepada anaknya jika itu disiapkan untuk diteruskan tapi kalau didiamkan tidak akan nyambung didiamkan itu bapaknya salih sendiri ibunya salih sendiri tidak pernah diturunkan kepada anak Imran bukan Nabi Hannah pun bukan Nabi keduanya bukan Rasul dipilih oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita sampai disebutkan dalam surahnya langsung dengan namanya surah Ali Imran al keturunan ke bawah tanpa jeda itu al ahlun anggotanya ailah persatuannya di ada ailah ada ahlun ada usrah ya ada alun itu beda usratun kenapa disebut usrah karena mengandung sirun di keluarga sir kalau sudah berkeluarga ada banyak rahasia di dalam yang tidak boleh sembarangan dibuka keluarga nanti itu pembahasan lanjutan di fikir monakahan alun kenapa disebut alun karena semua keluarga ini ke bawah itu soleh semua pak bu Ali Imran Imran dengan Hannah menikah melahirkan Maryam Maryam soleh suriha Maryam melahirkan Isa Isa Nabi dan Rasul semua keturunan baik itu nah Imran dengan Hannah mendidik anaknya Maryam supaya memaksimalkan na'budu ini dengan konsep iya kak bahkan saking ingin mengkhususkan anaknya dekat dengan Allah dibikinkan mihram supaya anak itu bisa ibadah di dalamnya bapak ibu bisa contohkan nanti di rumah untuk anak-anak nih ya disiapkan ini untuk sholat dia baca Quran dia bedakan dengan tempat biasa mulai bisa dilatih itu kalau anak masih mulai bermain gak apa-apa namanya bermain mungkin dia di tempat bermain baca ini kan maaf bisa jadi di ruang tamu di kamar itu gak ada masalah tapi kalau nalarnya sudah mulai matang tempat kan di tempat khusus karena kalau anak sudah mulai matang fikirannya mulai bercabang sudah bertanya sudah mengkaji maka dekatkan dengan tempatnya khusus supaya fokusnya bisa terhubung dengan Allah secara sempurna maka dibuatkan mihram oleh bapak ibunya untuk fokus beribadah kepada Allah ini teori iyaka tadi khusus berusaha apa yang terjadi disitu didekatkan dengan Allah diberikan mihram dibimbing pamannya zakarya supaya tidak salah awas ya hati-hati jangan sampai ada yang ibadah gak punya pembimbing nanti besok-besok sholat maghrib 4 rokaat lihat sini apa yang terjadi sekarang lihat baik-baik ketika na'budu maksimal makan nasta'in tanpa diminta pun dia datang ketika na'budu maksimal makan nasta'in tanpa diminta pun datang Quran surah ketiga ayat 37 paling kecil sebelah bawah jika dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan simak supaya kamu dapat rahmat ini samping saya ada yang baca Al-Quran ini saya dengarkan dulu sampai selesai oh bukan itu adhan 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 itu alarm ya alarm ya masya Allah mungkin itu kalangan jin tingkat yang lain sedang menunaikan surat isya berjawab baru adhan dia baik fokus ini baik fokus Quran surah ketiga Al-Amran ayat 37 paling kiri sebelah bawah dimatikan aja alarmnya kalau itu alarm handphone siapa atau mau diwakafkan boleh saya terima ambil aja mas matikan dari situ ada ayatnya lihat baik baik kalimatnya ketika orang tua itu maksimal meniatkan karena Allah mendidik anaknya supaya dekat dengan Allah maka diterimalah ikhtiar orang tua itu kalau sudah ikhtiar orang tua diterima maka ringan tugas orang tua Allah yang seterusnya akan memberikan perhatian maksimal kepada anak itu makanya bapak ibu kalau dari kecil mendidik anak karena Allah dekatkan dengan Allah bapak ibu gak akan capek setelah nanti sepuh ke depan anak itu dewasa gak akan capek bufah coba lihat anak-anak penghafal Quran itu orang tuanya gak capek nabung buat haji ketika anaknya hafal Quran bapak ibunya ikut haji kerabatnya ikut omrah gurunya ikut juga jadi ketika anda mendekatkan anak anda dengan Allah ini langsung jawaban dari Allah saya akan buat ringan kedua orang tuanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dalam merawat anaknya itu awalnya memang susah bu gak apa-apa pak kadang bangun malam ngajak anak untuk tahanjun ngajak anak untuk menghafal Quran masukin pesantren awalnya memang capek kadang-kadang sedih baru dilepas udah pengen balik lagi pengen nginap juga di pesantren kalau perlu pengen nyantri juga gitu kan baru pulang udah pengen balik lagi baru sepekan dah mikirin bakalnya habis apa belum nanti kalau sudah buahnya mulai dipetik maka akan terasa nikmat ke dalam jiwa melekat di dalam hati jadi itu yang diberikan oleh Allah aku rawat dia sampai dia tumbuh dewasa dengan perawatan yang maksimal kadang-kadang anda merawat dengan baik di rumah titipkan ke sekolah karena anda gak tahu dia berteman dengan siapa karena Allah tidak melembutkan hati teman-teman dia bagaimana kemudian Allah bisa memberikan jalan kebaikan bagi anak itu tumbuh bapak kan gak tahu apa yang dibeli anak itu saat jajan pak di sekolah mungkinkah makanan itu baik untuk dia menjaga kekuatan kemudian memori dia siapa ya kalau anda gak titipkan kepada Allah siapa yang merawat dia saat dia tidak bersama anda nah mustahil titipan itu diterima dengan baik kalau anda tak punya hubungan baik dengan Allah pak mustahil anda gak punya hubungan baik dengan tukang parkir apalagi musuhan pengen nitipin barang anda disitu ya langsung ditolak cepih dari jauh dia dilihat lihat tuh ngapain kesini langsung telah sekarang anda pengen nitipkan anak anda kepada Allah anda gak punya hubungan baik udah sholat terlambat jumatan nunggu khutbah yang kedua kadang-kadang khutbah di belakang bikin khutbah sendiri setelah itu pengen menuntut sama Allah ya Allah anakku ya Allah ini dibangun hubungan baik dulu setelah itu apa yang terjadi ada yang bimbing panggil guru ngaji bikin mihrab ya dekatkan dengan Allah setelah itu perhatikan kalimatnya setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam untuk mengantarkan keperluannya apakah pakaiannya kebutuhan belajarnya makanannya tiba kemudian beliau terkejut karena di dalamnya sudah ada yang diperlukan kalimatnya umum semua ada di situ butuh buah ada buah di situ butuh makan ada makan di situ kalimatnya menggunakan kulama menunjukkan rutinitas jadi bukan sekali dua kali di setiap ngantarkan ada ngantarkan ada penasaran ini bapak ibunya nugaskan saya ngantarkan ini tapi kok sudah ada di situ ditanya dari mana semua ini paman kan yang tugas ngantarkan kenapa sudah ada di sini karena anak ini terbiasa hubungannya dekat dengan Allah anak yang didekatkan dengan Allah maka yang pertama keluar di lisannya kalimat-kalimat kebaikan yang lekat dengan Allah ajar ya anak anda subhanallah alhamdulillah allahu akbar astagfirullah maka apapun yang terjadi pada dirinya maka kalimat itu yang keluar di lisannya pertama kali anak mau disuntik yang keluar bukan sakit astagfirullah ya Allah astagfirullah ada anak kecil mau disuntik yang disebut nama Allah astagfirullah ya Allah ya Allah ampuni dosaku ya Allah ampuni mau disuntik minta ampuni dosa ini saya menarik anak-anak disekolahkan disini kita ajarin pendidikan Quran di kurikulum Quran diturunkan itu mereka kalau kosong itu yang disebut Quran kosong itu keluar kuran aja lagi main prosotan karena kosong itu yang keluar itu Quran hadith kuran hadith kuran hadith otomatis masuk nah sama seperti tadi Maryam otomatik langsung bilang huwa min indillah pahaman semua dari Allah jadi kalau kita kuat na'budunya bahkan belum angkat tangan pun Allah tahu apa yang akan dimintakan sudah diberikan sebelum dimohonkan dan dicontohkan Maryam bukan Nabi bukan Rasul untuk memberikan pesan kepada kita bahwa semua kaedah ini berlaku bagi setiap hamba Allah yang memaksimalkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saking pentingnya ibadah Nabi Muhammad pun saat diisra'kan bukan gelar Nabi dan Rasul yang dipanggil tapi gelar ibadahnya sebagai seorang hamba kenapa engkau aku panggil untuk isra'kan karena ibadahmu itu tak terpandingi maksimal luar biasa Nabi Rasul sebelumnya gak bisa menyaingi Nabi Muhammad s.a.w. yang dijamin surga dijamin terbebas dari ma'siat dijaga ma'sum ma'admun ma'admunun biljanna ma'sumunil ma'usia masih mampu berdiri dalam sholat malamnya rakaat pertama bengkak kakinya sehingga Nabi Isa menyebutnya dengan ahbad maka langsung diundang oleh Allah menerima perintah sholat itu dengan kehormatan yang luar biasa isra'nya dari masjid al-haram ke masjid al-aqsa di Palestina mi'arajnaik ke atas ke langit dengan kalimat apa panggilannya dengan kalimat abdun puncak penghambaan dan ibadahnya bukan ke Rasulullah Mir bukan ke Nabiannya tapi kalimat puncak ibadahnya sebagai seorang hamba turun Quran surah ke-17 ayat yang pertama paling kini sebelah atas subhanalladhi asra' bi'abdihi bukan birasulihi bukan binabihi Allah ingin memberikan gambaran kepada kita semakin tinggi puncak ibadah kita kepada Allah semakin tinggi Allah akan mengangkat derajat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala karena itu dalam pendapat yang kedua disebutkan kalau kita ingin maksimal menjadikan itu maka mudofkan idofatkan dekatkan tempelkan kalau sholat tempelkan diri kita seakan-akan langsung diawasi oleh Allah walaupun kita tak mampu melihatnya iya kah saya khususkan karena Allah bagaimana caranya langsung diajarkan oleh Nabi supaya gak ngarang sendiri hadis muslim nomor hadis ke delapan bab ihsan iman islam ihsan kita mengatakan na'budu kata Nabi kalau kamu sedang na'budu kamu sedang sholat kamu sedang ibadah rasakan Allah mengawasimu ada di depanmu dekat denganmu kalau tak mampu kau melihatnya maka rasakan Allah langsung yang mengawasimu seketika itu yang disebut dengan ihsan kalau ada orang bersikap seperti itu itu yang disebut dengan iya kah yang paling maksimal ya itu mudaf mudaf yang berpendapat demikian kalau Abu Sa'ud berkata seorang mufassir Abu Sa'ud al-imam Abu Sa'ud yang berpendapat pendapat kedua tadi yang nempelkan iya kah ke na'budu pendapat kedua itu namanya Khalil bin Ahmad lengkapnya Khalil bin Ahmad al-Farahidi disini tidak disebutkan lahir tahun seratus hijriah wafat tahun seratus tujuh puluh hijriah siapa Khalil bin Ahmad al-Farahidi ini Khalil bin Ahmad al-Farahidi ini seorang pertama pakar di bidang bahasa pakar bidang bahasa Arab beliau pengarang kitab namanya Mu'jam al-A'in beliau termasuk penginisiasi ilmu yang sebelumnya disampaikan oleh Abu'l Aswad ad-du'ali Abu'l Aswad ad-du'ali dari Ali bin Abu'l Talib radiyallahu ta'ala adhu jadi nasabnya ke situ Khalil Khalil dari Abu'l Aswad ad-du'ali dari Ali bin Abu'l Talib beliau yang meletakkan pertama kali harakat itu kalau antum baca mushab ada harakatnya itu siapa yang menginisiasi harakat sampai kita bisa baca mushab bacaannya tidak gundul ada harakatnya itu namanya Khalil bin Ahmad al-Farahidi itu orang yang pertama meletakkan dasar-dasar harakat sehingga kita pun bisa membaca mushab dengan baik sekarang Khalil bin Ahmad al-Farahidi beliau pula yang memberikan rumusan ilmu arud ini penting saya berikan pengetahuan dulu ilmu arud al-arud jadi maksudnya saya ingin sampaikan ini pendapat kedua ini bukan berasal dari orang kaleng-kalingan ini ulama beneran al-arud saya termasuk pensyarah di ilmu arud saya pernah menuliskan syarah membuat kitab syarah dengan bahasa Arab namanya minhatul jalil alhamdulillah alhamdulillah saya tunggu sekali lagi dapat isu alhamdulillah ada bersin kita jawab ya bersin ada lagi baik itu orang sudah pasti kalau dikenal kalau sudah arud ini khalil 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 bin Ahmad al-Farahidi saya sempat menuliskan mengarang sebuah kitab namanya minhatul jalil bitarif arud al-khalil ini syarah kitabnya arudnya khalil bin akhbad minhatul jalil bitarif arud al-khalil cuman sayang saat terjadi peristiwa di Tripoli itu ya itu bukunya file-nya laptop-nya yang kita titipkan di salah satu tempat ternyata terbawa semuanya dan semoga bermanfaat insyaallah yang penting ikhtiar kita sudah selesai kalau kita semua kerjakan berusaha karena Allah maka gak akan banyak kekecewaan dalam benak kita tapi kalau antum semua kerjakan karena harapan dunia tertentu banyak kecewanya ibu ibu kalau merawat anak bukan karena Allah ibu pasti akan banyak kecewanya bapak juga begitu kalau antum sederhana aja mau taklim ke sini bukan karena Allah banyak kecewaan tiba-tiba sayangnya gak bisa datang ya kemana dasar DKM nih DKM yang kena tuh itu semuanya jadi gak enak nantinya arud ini ilmu penting untuk mengetahui tiga hal satu untuk menilai kualitas syiir atau kosidah yang disampaikan oleh orang Arab jadi kalau anda ingin mengetahui kualitas syiir atau puisi yang disampaikan orang-orang Arab maka ini dasar ilmunya karena orang Arab itu keutamanya di sastra nah nanti yang kedua untuk membedakan Al-Quran dengan syiir itu mesti paham ilmu harus karena waktu Nabi diturunkan oleh Allah Al-Quran dituduh oleh orang-orang Arab pada saat itu ini syiir nih maka turun bahasa Al-Quran wa ma huwa biqauli syair Al-Quran itu beda bukan puisi karangan para pujangga bukan syiir karangan para syuara maka diberikanlah kemudian oleh Allah isyarat bagaimana membedakan Al-Quran dengan puisi-puisi biasa maka ilmu inilah kemudian diberikan diilhamkan oleh Allah kepada Khalil bin Ahmad al-Farahidi untuk bisa menerangkan kepada kita ini perbedaan antara syiir dengan Al-Quran apa bedanya semua syiir orang Arab ternyata disusun berdasarkan rumus tertentu ada 17 rumus disebut dengan Bahar namanya Bahar jamahnya disebut dengan Bukhur jadi kalau orang Arab bikin puisi itu tidak akan keluar dari sini rumusnya ini walaupun mereka tidak kenal ilmu ini dulu mereka tidak tahu ilmunya cuma salirkah insting mereka langsung bikin nah oleh Khalil diamati 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 dikeluarkan oleh beliau formulasinya oh ini yang begini faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun disebut towil mustafilun 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 disebut rajas ya ini contohnya mustafilun 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 ulangi ulangi nah itu rajas ya kenapa penting tahun ini untuk membedakan dengan Al-Quran Al-Quran tidak pakai rumus itu silahkan cari rumusnya tidak akan ditemukan di sini semua orang Arab bikin syair bikin kasidah rumusnya pasti kembali ke sini mufa'alatun 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 fa'alatun mufa'alatun tala'al badru' adayna min thaniyatil wada'i wajabasyukru adayna madanillahi da'i madid ketemu tidak akan jauh dari situ Al-Quran tidak makanya kalau orang belajar ilmu arud dia akan paham Al-Quran beda Al-Quran bukan bahasa manusia bukan karya manusia dia firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan makhluk jadi beriman makanya belum pernah Abu Jahal menyoal Al-Quran karena tahu ini beda ini pernah tidak ditemukan Abu Jahal keberatan dengan pernyataan Alif Lamim tidak ada silahkan cek dalam sejarah kalau sekarang ada orang yang tidak mengerti bahasa Arab iseng-iseng menyoal Al-Quran ah keterlaluan karena Abu Jahal pun yang paling pasti bahasa Al-Quran tidak pernah menyoal Al-Quran itu yang paling menarik yang kedua kita bisa mengerti bagian kedua ini karena Al-Quran beda dengan syiir makanya orang Arab dulu pun tidak pernah baca Al-Quran pakai irama syiir setiap kasirah ada iramanya beda ada iramanya ya misal kayak tadi kan apa namanya madid ya ya itu kan tadi rumus tapi kan gak pernah dipakai baca Al-Quran kan gak pernah kan coba lihat pernah gak baca pakai gitu enggak karena tahu ini tuh khusus untuk syiir makanya kalau lagam udah populer nagamnya dipakai untuk tertentu jangan pernah dipakai baca Al-Quran gitu makanya gak usah iseng-iseng karena orang Arab dulu pun gak ada yang iseng nah ini ngimamin pakai nagam ini nagam itu iya karena budu wah iya karena setain ya bubar ini bukan persoalan Islam lokal dengan Islam global satu ibadah tuh gak pernah beda-beda gitu jadi dulu sampai sekarang ini kalau kita paham ilmu gak akan tersesat dalam beribadah ngerti ya sampai sini ya itu yang saya maksudkan nah manfaat yang ketiga bapak ibu sekalian sebetulnya ada bagian kedua cabangnya lagi jadi kalau kita paham ilmu Arud itu anda bisa memahami cepat kaedah dasar-dasar ilmu karena para ulama dulu kalau ingin menyederhanakan pengetahuan dan dipahami dengan cepat biarkah dia akan membuat sebuah nagam yang diambil dari ilmu Arud contoh orang dulu bikin puisi cuma bikin puisi saja dari ilmu Arud ketika kemudian ilmu dikendalikan oleh orang-orang Islam maka ilmu Arud dipakai untuk membuat nazam memaksimalkan pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari maka muncullah ilmu yang bahasannya banyak maaf sorok yang berjilid-jilid kitabnya cuma disusunnya di seribu dua baik disebut dengan alfiya itu kalau anda hafal itu saja paham itu anda menguasai ilmu dan saraf seribu dua baik ada alfiya suyulti di ilmu hadith ada asyal tibi dalam kiraat jadi kalau kita hafal itu mengerti kita ilmu makanya orang-orang Arab dulu itu Nabi pun mewasiatkan Umar bin Khattab yang paling perhatian kalau anda ingin tahu tentang makna orang-orang Arab lihat pada puisi mereka kalau anda ingin tahu kejadian tahun jahiliyah sebelum lahirnya Nabi tahun sekian ada terjadi apa cek puisinya orang Arab 150 tahun sebelum lahir Nabi Emreel Qais pernah melihat seorang pemuda patah hati di tepian sebuah lembah itu kisahnya ada dan itu bisa jadi sejarah tulis dikeluarkan jadi ilmu yang ketiga ilmu Arab itu bisa digunakan untuk mensyukuri niimat Allah dalam pemberian pahala pada setiap amal contoh ini jarang dikaji ini ini kalau kita bisa menerapkan jadi saya ingin begini coba Qurannya dipakai kata Quran itu gini kalau belajar sampai paham menghapal boleh tapi yang dihafalkan itu pahami ini banyak orang sekarang menghapal tapi gak ngerti contoh paling gampang orang Islam sholat hafal bacaan tapi gak ngerti yang dibaca walau tidak semuanya sekarang saya kan sering katakan dulu ibu saya saja kalau saya pulang dari sekolah itu ditunggu belajar apa dibuka dilihat ditanya dan seterusnya sekarang saya tanya pada bapak ibu sekalian berapa banyak anak pulang ke rumah dicek lagi bacaannya dicek lagi apa yang dia pelajari tinjau kembali arud bapak ibu masih ingat kalau kita baca Al-Quran pahalanya berapa setiap hurufnya 10 ya hadis diatir nomor hadis 2010 siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan contohnya langsung dari Nabi saya tidak katakan kata Nabi Alif itu satu huruf tapi Alifnya satu huruf Lamnya satu huruf Mimnya satu huruf setiap hurufnya 10 kebaikan kalau anda baca dengan pengetahuan biasa tanpa dasar ilmu arud maka orang akan menyimpulkan ini satu ini dua ini tiga belas jadi satu dua tiga ada berapa tiga setiap satu hurufnya berapa pahalanya 10 kalau tiga kali sepuluh berapa 30 kalau anda baca dengan ilmu arud maka ilmu arud itu diantara cara memahaminya adalah menuliskan apa yang dibacakan bukan rumus yang terlihat ini kan tulisan simbol apalagi Al-Quran sifatnya bacaan dalam ilmu arud kalau anda ingin menuliskan yang dibacakan itu yang dituliskan dan rumus Nabi nya jelas kata Nabi ini apa Alifun maka tulisan Alif itu begini Alif Lamun Mimun Mim Alifun Alif ada berapa huruf satu dua jadi dari sini dapat berapa tiga ini pun belum tentu tiga karena ini Hamzah namanya Hamzah Hamzah ada berapa huruf satu dua tiga empat belum tentu empat karena ini H namanya perhatikan perhatikan cara memahaminya ini yang dimaksudkan orang yang hanya mengejar pahala yang terhitung maka dia akan diberikan pahala sesuai dengan hitungan tapi orang yang meniatkan bacaan Quran yang karena Allah maka dia akan diberikan tanpa pernah terhitung dalam hitungan manusia ini yang dimaksud firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 261 ketika Allah menerangkan pahala bagi orang infak banyak orang potong cuma sampai sini termasuk saya sayangkan juga beberapa ustad kenapa potong sampai sini bapak ibu pernah dengar gak kalau orang infak pahalanya 700 pernah dengar ya kan setiap satunya nilainya 700 ini ayatnya belum sempurna pakai dari ayat tadi setiap orang infak diniatkan karena Allah setiap satunya diniatkan maka tumbuh dia satu biji pahalanya setiap satu bercabang jadi tujuh jadi rumusnya satu kali tujuh satu yang jadi tujuh tadi itu bercabang lagi setiap cabang satu ini mendapatkan seratus butir jadi ini dikali tujuh kali lagi seratus dapat berapa? tujuh ratus jadi kalau anda infak misalnya malam ini bismillah saya infak seribu maka rumusnya seribu ini jadi satu ini sama dengan satu dia dikalikan tujuh kali seratus jadi satu dikali seribu kali tujuh ratus jadi tujuh ratus ribu tujuh ratus ribu itu bukan berarti nominalnya tujuh ratus ribu belum tentu maksudnya mungkin pahalanya terus sekali lipat nanti kalau dikalkulasikan diganti jadi dirawat oleh Allah tidak sakit senilai tujuh ratus ribu kalau kena banjir dipotong tujuh seribu biayanya di bengkel macam-macam bisa nah ini tapi kebanyakan orang umumnya walau tidak semuanya kenapa berhenti sampai disini kan ayatnya belum selesai dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapa yang ia kehendaki maka jadilah kita kepada yang dikandaki itu supaya pahala dilipat gandakan tanpa batas siapa yang dikandaki itu adalah orang yang tidak pernah berhitung ketika dia beramal maka Allah berikan kepadanya hasil tanpa pernah terhitung dalam pikiran manusia sedikit karena Allah maha luas pemberiannya dan maha tahu siapa yang ikhlas dalam amalannya nah ini apa yang bisa memberikan penilaian itu ilmu arud tadi dikalaan tu baca Quran gak usah ngitung-ngitung astagfirullah dosa mata saya sekarang ada 19 sampai malam ini dilihat dia tahu sendiri buka whatsapp jam sekian salah sekali dua kali hitung sama dia sekali dosa sekali lihat sekali dosa 19 dosa saya pengen tobat oh cukup to satu huruf ha satu huruf satu kali 10 10 tambah 10 20 lumayan hapus nah itu prinsip yang keliru kalau baca Quran gak usah ngitung-ngitung baca aja nanti kita lihat sebelum wafat berapa pahala yang mengalir untuk kita faham seperti ini baik terakhir saya tutup dulu untuk bab ini yang keempat saya lewati karena sudah saya terangkan di pertemuan lalu makna ihdinas suratul mustaqim terakhir persoalan tadi telah dibahas di dalam kitab al-insaf di masa ilal khilaf ini karangan disini disebutkan ibn al-anbari nama lengkapnya kamaluddin gak ada di kitab kamaluddin abul barakat abdu rahman bin muhammad bin abu sa'id al-anbari ya gelarnya kamaluddin abul barakat abdu rahman di kitab itu gak disebutkan supaya jadi tambahan bin muhammad ada yang menyebutkan bin al-wafa ada yang menyebutkan bin ibn abis sa'id al-anbari dari anbar ada kurma-kurma anbar dari iraq ini ulama besar pakar bahasa punya kitab namanya al-insaf fi masa ilal khilaf bayna nahwiin al-basriyina wal-kufiyin kami belajar kitab itu makanya tadi saya tuliskan saya hafal karena belajar kitab itu dan diselesaikan saat kuliah jadi ada kitab namanya al-insaf fi masa ilal khilaf makanya belajar bahasa saya dulu meniatkan belajar bahasa untuk bisa berkhidmat kepada al-quran saya mencintai al-quran dari sejak kecil makanya memilih jurusan bahasa Arab untuk mendalami itu sambil belajar itu telaki tafsir pergi ke syaih azhar pergi ke beberapa tempat supaya kita bisa maksimal memahaminya tujuannya ke situ kalau cuma belajar bahasa itu untuk apa ya pujangga sudah banyak lah gitu kan untuk apa cuma belajar sesuatu yang tidak ada fungsinya gunakan alat untuk memahami hakikat jelas ya baik terakhir hamisan amin nah ini amin ismu fi'lin amrin ismu fi'lin amrin bimakna istajib amin itu isim isim kata benda tapi maknanya fi'il permohonan bimakna istajib ya artinya istajib mohon kabulkan ya Allah tapi yang ingin saya bahas dua hal satu kenapa bukan ajib tapi istajib ada ajib ada istajib itu beda bukan ajib ya ajib itu kagum ajib wajahmu ajib ya masya Allah ini sepeda ajib itu kagum bagus maksudnya ya tapi ini ajib hamzah ini istajib apa bedanya bedanya yang ini ajib yang ini istajib ya kalau ini kalimatnya langsung kalau ini menggunakan istak ke depannya di ilmu soraf istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun faham mustaf'alun ya istaf'ala apa fungsi istak istak itu secara umum punya dua fungsi di ilmu soraf fungsi pertama menunjukkan permohonan pada sesuatu permohonan pada sesuatu izin itu dari bahasa Arab kata izin dari bahasa Arab azina mengizinkan izin bahasa Arab memohon izin minta izin pakai istak istak dana isti' dan minta izin jelas baik yang kedua fungsinya menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu contoh hasuna baik istahsana isti' dan usaha yang sungguh-sungguh supaya jadi baik jelas hasuna baik hasan sifatnya ihsan keadaan yang diawasi menjadi baik isti' dan usaha sungguh-sungguh menjadi baik jelas ajib mohon jawab ya Allah istajib minta dijawab kenapa menggunakan istah untuk memberikan pesan kalau pengen dijawab oleh Allah maka usahalah yang sungguh-sungguh sholatnya serius sholatnya khusyuh sholatnya benar kalau aminnya pengen dijawab amin amin kata amin itu didahului dengan kesungguhan makanya kalau orang amin 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 sampai kiamat kurang dua hari tapi gak pernah serius mengerjakannya gak akan turun jawaban ya Allah memudahkan pernikahanku nanti ikhtiar dulu masya Allah akhirnya kapan menikahnya belum ada calon ya Allah berikan aku nilai sempurna dalam ujian nanti ya Allah amin tapi gak belajar malamnya gak mengulang yang akan datang jawaban itu sholat tahajud belajar enggak enggak nyambung jadi segala hal kalau diinginkan untuk dikabulkan maka ada ikhtiar kesungguhan untuk bisa menyandingkan antara jawaban dengan ikhtiar tadi makanya saat anda ingin diijabah oleh Allah kan dalam doa-doa fatihah itu kan ada doa kan yang saya ajarkan di pertemuan lalu ketika iya karena abu doa iya karena seda'in ihdinas surat al-mustaqim pengen minta apa sertakan dalam hati kita ya nah nanti semua yang disertakan itu ditutup dengan kalimat amin begitu amin kita benar maksud yang benar itu ada kesungguhan sungguh-sungguh belajar fatihahnya bacaannya benar yang kemarin bacaan gak benar panjang pendek sekarang minta ke guru supaya dibenarkan talaqi al-fatihah yang benar memohon kepada Allah berusaha dengan khusyuh ibadah wuduhnya benar ketika semua urutan ini benar wuduh benar berusaha mengucapkan benar cari pakaian yang halal solatnya diusahakan maksimal benar begitu anda mengucapkan amin akan terjadi perbedaan dalam kehidupan kita itu maksudnya ini bukan sekedar datang solat baca amin malaikat juga malas melihatnya tapi kalau orang sungguh-sungguh maka perhatikan jawaban nami perhatikan bukan sekedar doanya dijawab orang yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat aminnya kita meminta dijawab oleh Allah aminnya malaikat mempercepat jawaban yang diturunkan oleh Allah kepada kita jadi kalau ketika kita mengatakan amin itu malaikat ikutan amin itu hadis Nabi ya was kalau Nabi menyampaikan berita gaib kita percaya pakai iman jangan semua pengen dijangkau akal kok gak kedengeran aminnya malaikat kalau kedengeran ente gak jadi solat Juni amin amin udah internet bolong gitu kan amin amin siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat hadis sahih hadis sahih maka dia dapat bonus seketika dosa-dosa yang ia pernah kerjakan sampai detik itu langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala wah saya membayangkan kalau solatnya benar itu pak sejak baca ifnita Allahumma ba'in bayni wa bayna khataya ya kamu ba'anta bayna al-mashriki wa'al-maghrib ya Allah aku merasa punya banyak dosa aku akui banyak salahnya terus dibayangkan salah-salahnya maka mohon ya Allah jika ini salah terakhir dalam hidupku jadikan aku dan dosa aku terhapuskan jauhkan aku dengan dosaku sebagaimana kau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu ya Allah jika memang dosa itu begitu pekat maka mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda ya Allah jika memang dia begitu lekat maka mohon walaupun dengan air yang dingin bersihkan dan hilangkan dosa itu dariku aku gak ingin tampak di hari kiamat setelah itu dia baca al-fatihah minta kebaikan kepada Allah minta kemuliaan minta doa begitu mengucapkan amin meninggal dia pada saat itu dosa diampuni pahala datang itu caranya oke cuma berusaha tiap hari itu latih lebih baik lagi lebih baik lagi mau sampai kapan gitu mau sampai kapan mau sampai kapan berusaha lebih baik nanti kita rasakan kemuliaannya enak ya mungkin tadi itu apa yang kita bacakan itu tidak sampai kepada hati karena gak sampai kepada hati jadi gak jadi bimbingan kepada anggota tubuh kita kalau hatinya tulus ini ke mata jadi bimbingan sampai ke ujung kaki jelas ya nah ini kalimat amin yang terakhir di amin ini bagian keduanya berapa harokat baca amin dibacakan amin dua harokat amin empat harokat amin enam harokat pilih dua empat atau enam enam yang enam angkat tangan gak apa-apa tanggung jawab yang empat yang dua baik yang benar tanpa harokat karena harokat itu dibacakan hanya untuk Al-Quran maka ada hukum tajwid letaklah situ harokat ya harokat itu jangan dibayangkan fathah harokat bukan makanya saya di metode kontemporer besok nanti lusa hari Sabtu saya akan membuka kuliah pertama selain ini saya umumkan kuliah sekolah terbuka Al-Quran pertama kali yang saya kemarin sampaikan nanti insya Allah hari Sabtu kita akan mulai setelah ini saya umumkan setelah ini saya umumkan jadi kalau kita baca Quran disitu ada harokat paling gampang ngitung pakai detik misal dua harokat jadikan satu detik ya Bismillahirrahmanirrahim satu detik empat harokat dua detik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim enam harokat tiga detik Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim belasnya lebih gampang satu detik dua detik tiga detik jadi kalau ada di teks-teks enam harokat berapa detik? tiga detik satu detik berapa harokat? dua harokat jadi kalau setengah detik satu harokat lima harokat dua setengah detik kalau pakai detik lebih jelas ketukannya tak karena orang Arab dulu menyebut harokat dengan ketukan 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 itu yang dimaksudkan jadi lebih gampang ya kalau kita baca Quran ada pilihan bisa dua empat atau enam atau lima ada ya seperti madarid di sukun misalnya ya Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin kalau tarawih bacanya pakai hadar satu detik dua harokat supaya ayatnya dapat banyak lama berdirinya tidak terlampau lama ya kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imaniki yaumiddin Iyaka na'abudwa Iyaka nasta'in satu detik kalau solat fargu bacakan dua detik ya pertengahan mutawasid supaya apa tidak kepanjang tidak kependekan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin jangan ketukar tarawih tapi kalau di luar Alhamdulillahirrahmanirrahim hukum harakat tidak berlaku hanya ada kepantasan saja cocoknya pendek atau panjang contoh adhan adhan kan bukan lafad quran tapi adhan harus pakai bahasa arab makanya dalam kalimat Allah disitu bisa panjang bisa pendek tanpa batas Allahuakbar Allahuakbar ada kan tapi begitu menyebutkan yang kedua Allah silahkan sepanjang-panjangnya sampai mau habis nafas kalau di quran tidak boleh panjang-panjang tapi dalam adhan bebas salat ada dalam quran tapi dalam adhan bebas tidak harus dipatok tidak bisa dua harakat kasihan yang adhan hayana salat cepat terlalu singkat amin pun begitu jadi kalau ingin pendek boleh amin cukup amin amin tapi lihat kepantasan sekiranya bisa menyesuaikan dengan irama imam dan keadaan makmum pada umumnya karena itu indahnya dalam salat suara imam itu akan diiringi dengan volume amin yang sesuai dengan suara dia tidak pernah ada imam baca kencang aminnya pelan dan tidak juga imamnya pelan aminnya kencang selalu akan seimbang coba untuk mengikuti khairil maghzubi alaihim waladzallin khairil maghzubi alaihim waladzallin amin biasanya kode itu kode kalau rokaat panjang pertama rokaat pertama imam kepanjangan maka rokaat kedua memulai ngasih kode yang dehem yang macam-macam yang aminnya panjang yang kencang nah tapi salat bukan permainan salat ibadah ya jelas seperti ini baik nah ini bahasan kita selesailah kita membahas wujuhul i'rab tinggal ahkam syar'iyah nah sebelum masuk ke ahkam syar'iyah karena ini pertemuan yang selanjutnya saya ingin menyampaikan dulu pengumuman kepada bapak ibu sekalian pertama singkat saja seperti saya janjikan di beberapa hari lalu bahwa insyaallah kita akan mulai mengeksekusi rencana kita untuk belajar Al-Quran secara sungguh-sungguh serius mustahil kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak mengetahui isi Al-Quran kalau kita tidak tahu isi Al-Quran maka kita berusaha mencari mushaf tapi kan mushaf tidak bisa dibawa ke setiap tempat yang paling gampang kita bisa hafalkan itu sehingga Al-Quran menjadi bagian yang menyinari tubuh kita dan tindakan kita insyaallah seperti saya sampaikan akan di eksekusi harapan kita untuk berusaha menghafal Al-Quran saya bikin dua metode pertama karantina yang 30 jus itu 30 hari dengan masa induksi 10 hari yang kedua ini yang terbuka untuk semua dan nyaman bisa dikerjakan dimanapun tapi sistemnya saya kontrol dengan rapi sehingga saya bentuk seperti halnya sekolah dan kalau tidak serius tidak usah ikut ya tidak usah ikut nanti insyaallah kuliah perdana itu pembukaannya akan dibuka di hari Sabtu hari apa? Sabtu tanggal berapa? saya kan belum kasih info jadi tidak usah mengarang lusa sekarang tanggal berapa? besok 17 Jumat Sabtu 18 jadi hari Sabtu lusa kalau sudah hitungan hijriya sekarang masuk Jumat jadi hitungnya besok tapi kalau hitungan hari hitungnya lusa insyaallah di tanggal 18 di hari Sabtu Januari kita akan memulai kuliah perdana kuliah umum terbuka di kanan terbuka siapa saja boleh ikuti tanpa batas baik yang anak kecil remaja dewasa yang sudah sepuh boleh ikut yang saya ajarkan nanti ada tiga satu keutamaan Al-Quran secara singkat karena sudah banyak saya terangkan kenapa mesti menghafal Quran? apa hubungan Quran dengan ketentraman hidup dunia? kebahagiaan dan kesempurnaan nikmat saat di akhirat secara singkat nanti saya sampaikan hanya 15 sampai 30 menit saja setelah itu saya ajarkan metode cepat tajwid praktis ya bagaimana ya bagaimana memahami kaedah jadi nanti kalau bertemu guru manapun insyaallah kita bisa mengikuti dengan cepat saya tidak mengajarkan hafalan ini ikhfa ini idgom ini 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 munfasil ini mutasil itu juga orang bisa menghafal yang saya ajarkan pemahaman kalau begini jadi mutasil kalau begini munfasil kalau tutup ini arid disukun ini dibuka sukunnya lepas ya baik yang terakhir adalah metode untuk perangkat menghafal bagaimana menghafal secara santai dan tanpa sadar setelah selesai kita hafal Quran memang kan harus selesai dulu setelah selesai hafal Quran cuman kapan itu hafalnya seperti apa santainya tak terasa nanti tiba-tiba anda satu bulan udah hafal setelah setengah saja saking santainya dapat dapat nanti kita sudah urutkan nah besok lusa itu sabtu itu masih kuliah umum semua bisa ikut tapi setelah itu saya sudah siapkan sistem registrasi ada adminnya ada semuanya dan anda harus mulai terdaftar kalau ingin serius karena disitu akan dipantau ada storannya ada nanti kontrolnya ada wisudanya ada ijasahnya ada sertifikatnya ada tahsinnya itu nanti akan berlangsung setiap tahun karena targetnya setiap sudah setahun 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 kalau ingin cepat 30 hari kalau ingin sentuh ya sekitar satu tahun tapi kalau sudah registrasi anda tidak bisa main-main besok kuliah umum tidak apa-apa tapi kalau sudah mau masuk ingin ikut silahkan ikut sama-sama kita jadi hal ikuran menghafal barang-barang dan saya tidak seperti sekolah lain pada umumnya nanti besok saya terangkan lebih tepatnya seperti apa ya ustaz apakah ada biayanya apakah ada SPP nanti besok saya terangkan tapi tidak akan ada SPP-SPP seperti yang misalnya umum-um tidak karena saya tidak akan pernah bertransaksi dengan Al-Quran paling-paling saya latih anda beramal teman-teman kita mau kumpul tempat ini di tempat ini mungkin nanti kita kumpul sewa tempat kita mau yuran ini sewa tempatnya siap siap teman-teman ini ada admin mungkin beli ini perlengkapan ini kita wakafkan langsung karena Allah jadi amal soleh kita bisa? bisa ya sudah kita kerjakan kalau tidak ada kita perlu yuran-yuran kalau saya punya uang cetak-pusat saya cetak kalau kita mau sama-sama ya kita disitu sama-sama cetak jadi itu sistem saya dan saya tidak menarik sedikit pun dari anda kecuali nanti yang menjadi amal soleh untuk anda misal teman-teman kita wakaf yang registrasi syaratnya gak ada apa-apa kecuali wakaf saja wakaf itu kita serahkan lagi pada orang supaya mereka menghapal lagi anda yang belum punya ini dapatkan hasil dari orang lain supaya anda bisa belajar dengan baik pahala mengalir pada orang punya orang mengalir kepada anda ya itu yang saya jadikan jadi insya Allah gak ada SPP-SPP gak ada yang lain-lain paling-paling kalau sebulan ada 50 ribu 100 ribu itu untuk kumpul untuk barang-barang untuk yang lain-lain itu diinformasikan insya Allah dengan modal pulsa 50 ribu mudah-mudahan dapat nanti komunikasi akhirat yang lebih baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala itu pun kalau ada kalau enggak berarti gak ada apa-apa jelas sampai sini baik itu dua tempatnya di mana ini dia tempatnya di masjid al azhar dengarkan dulu dengarkan dulu kan mesti dipilih mesti dipilih mana tempat yang paling memungkinkan yang paling cepat bisa kita dapatkan di alisan sudah malam ini ya kan kita harus hargai juga disini ada komplek ada aktivitas ada macam-macam kalau sekarang Masya Allah semoga Allah memberikan rahmat kepada warga komplek disini ada PTM ada PJS ada Greenview ini kan tidak mudah Bapak Ibu sekalian datang banyak orang lewat mungkin ada aktivitas berapa banyak warga komplek yang menyimpan mobilnya keluar supaya Anda bisa masuk ke sini berapa banyak warga komplek yang tidak keluar rumah ya supaya Anda bisa nyaman belajar dan sebagainya termasuk teman-teman yang pajang yang menyimpan makanan macam-macam makanya sering saya katakan keluar dengan tertib jangan buang sampah sembarangan karena ada hak dan mereka juga yang harus dapatkan dengan kebaikan dan saya pun memberikan pesan kepada teman-teman sekitaran yang ikhlas supaya Allah berikan pahala kepada kita ini Allah berikan masjid disini untuk kebersamaan kita semua jangan sampai dengan masjid ada keributan ada macam-macam jadikan sebagai berkah untuk semuanya insyaAllah nanti hari Sabtu kita di Al-Azhar jamnya jam 8 ya saya harus bikin bagaimana lagi nanti saya buat jam 10 yang bilang sini ya saya bikin jam 12 yang sini ya saya bikin tengah malam yang datang pocong gimana sih sudah salah satu kalau tidak bisa datang ada wasilah kita rekam Anda nanti disitu simak ya baik kalau tidak bisa datang bisa tersambung live tapi pendaftaran dibuka online setelah itu jadi walaupun tidak sempat hadir Anda bisa mendaftar langsung kita sampaikan nanti ya nah gimana petunjuk lengkapnya nanti insyaAllah di media sosial kami adidat official nanti di instagram akan muncul flyernya mungkin malam ini kalau tidak besok ada flyer nanti nama sekolahnya apa tempatnya apa setelah ta'lim besok kuliah umum akan langsung dibuka registrasi nanti registrasi itu Anda daftar masuk datanya dikumpulkan nanti ada langsung di admin Anda akan dihubungi begini caranya dibikin kelompok teknisnya hari Sabtu saya terangkan lah dengan lebih jelas lagi insyaAllah paham sampai sini jadi saya cek dulu secara umum hari apa jam berapa sampai jam berapa belum tahu bagus jam 8 sampai setengah sebelas jam 8 sampai setengah sebelas karena setelah itu saya akan ke Bandung jam 8 sampai setengah sebelas kemudian materinya ada 3 pokok tempatnya di mana Al-Azhar mana belum tahu jangan ngerang Al-Azhar Kalimalang di sini jadi bukan yang di Kebayoran bukan di Kebayoran bukan di Bintaro tapi yang di Kalimalang mudah-mudahan dengan talim di situ kali itu tidak malang lagi yang di sini di samping paham ya? baik terakhir terakhir Kamis depan Kamis depan malam Jumat Pekan depan saya akan izin dulu Bu Ibu Ibu kalau mau datang silahkan cuman saya enggak ada gitu saya mau ke Korea dulu ya sebentar nanti pulang lagi ya Korea cipanas senang dikit saya mau persiapan mau ke Korea dulu dan teman-teman di Korea insya Allah saya akan berada di Busan insya Allah dan kita berjumpa di sana kita tersambung nanti dari sana simak dulu Bu ya dengan baik jadi malam Jumat Pekan depan sementara saya tidak bisa mengisi kita libur dulu nanti kita sambung lagi di Jumat berikutnya tapi insya Allah materi-materi itu akan tersambung nanti dari Korea ke kita dan kita akan menyapa teman-teman dari sana yang boleh jadi menginspirasi kita yang ada di sini insya Allah ya nama sekolahnya tau? ya nama sekolahnya nanti Sabtu saya beritahu lengkapnya tapi saya pengen tanya mau hafal Qur'an? mau jadi ahli Qur'an? mau sama-sama berusaha jadi ahli Qur'an? baik usahakan jadi ahli Qur'an jadi sekolahnya namanya U-A-H usahakan ahli Qur'an usahakan jadi ahli Qur'an oke? oke maka brandingnya U-A-H oke ini tidak bercanda nama sekolahnya U-A-H usahakan jadi ahli Qur'an ya target kita sampai wafat targetnya sampai wafat mudah-mudahan Allah meridui kita semua ya jadi nanti hari Sabtu kita mulai kita bertemu dan semoga semuanya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini saya akan ada banyak hal yang saya kerjakan dulu ada hal-hal yang teman-teman ingin sampaikan bisa disampaikan lewat admin kami dan mudah-mudahan semuanya diberikan keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ta'abbal minna innaka anta samiwan adi wa taba'alina innaka anta tawabur rahim Allahumma alimna ma yanfa'una wa alimna ma jahilna Allahumma wafiqna ma ta'alamna linafhamabih wa wafiqna ya Allah ma fahimna linna'amadabihi ya Allah anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat yang mengentaskan ketidaktahuan kami anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat yang memimping kehidupan kami lebih baik dalam pandanganmu Allahumma ya Allah bimping kami untuk memahami apa yang kami pelajari dan bimping kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami Allahumma alif bina kulubina ati anfusana takwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuh maulaha ya Allah lembutkan hati kami satukan diri kami jauhkan kami dari perpecahan ya Rabbul Adib beningkan hati kami dari kotoran-kotoran jiwa yang mengotorinya engkau pemilik jiwa kami ya Allah engkau yang paling mengetahui keadaan hati kami Allahumma janib namina tafraqah ya Allah jauhkan kami dari perpecahan wahid sufufana satukan saf kami ya Allah balik fi umurina dan berkahir segala aktivitas dan kegiatan kami Allahumma idha kana hunalika ya Allah naktah sawda fi kulubina tahjubuna min rida' Allahumma kafir anna sayyiatina ya Allah likana taqrab ilaika biislah ya Allah jika ada noda-noda dosa terpatri di malam ini dalam jiwa kami yang menghalangi dan menghijab kami untuk mendekat kepadamu ya Allah mendapatkan rida' maka mohon di malam ini hapuskan semua kotoran dan noda dosa itu ya Allah beningkan jiwa kami agar kami bisa mendapatkan cahayamu kembali kepada fitrah kebaikan mendapatkan rida' Allahumma j'albaqiyyata hayatina hayatan tayyibah wa akhirah hayatina husnul khatimah ya Allah jika terbuka lembaran kehidupan kami untuk hidup di esok hari maka jadikan sisa hidup kami bermanfaat dalam hidup kami dan bila pun malam ini kami mesti kembali kepadamu jadikan akhir hidup kami husnul khatimah Allahumma ya rabban alimin zukna warzukna rizkan halalan tayyibah ya Allah ya Allah anugerahkan limpahan rizki kepada kami untuk mengentaskan hutang-hutang kami jika ada di tempat ini orang yang berpiutang ya Allah atau orang yang punya hutang maka mohon ya Allah berikan limpahan rizki untuk melunasi hutang-hutang mereka jauhkan ya Allah dari beban-beban kehidupan dari beban hutang beban keburukan Allahumma idhakanahunalika man ta'asara fi hayati fa yassirlahu misrahum fa innama al-usri yusra kama qawlik ya arhamar rahmin ya Allah jika senang ada yang mengalami kesulitan di malam hari ini maka berikan kemudahan kepada mereka seperti engkau janjikan dalam firmanmu innama al-usri yusra seperti engkau janjikan dalam firmanmu yuridu allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asra Allahumma ya Allah inkanahunalika minal marid fashfihi syifaan a'ajila jika ada di antara kami orang yang sakit atau keluargan yang kerabatnya maka mohon sembuhkan dengan kesembuhan terbaik Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat ihasana tawakina azab an-nar Allahumma ya Allah Allahumma ya rabbana adabin Allahumma ya arhamar rahmin irhamna fi dunya wal akhirat ya Allah memiliki rahman dan rahim anugerahkan rahmatmu kepada kami di dunia dan anugerahkan rahim kepada kami di akhirat Allahumma barik ya Allah bila danaan dunisia wa taj'al ya Allah ija'alha balatan tayyibatan wa antatarba'anha ya Allah jadikan negeri kami Indonesia dan engkau reda dengannya ya Allah bimbing para pemimpin kami agar bersikap adil